Halo semuanya, di video kali ini aku bakal bahas lagi sesuai dengan pengalaman aku bun Gimana sih tanda-tanda atau ciri-cirinya kalau kita udah mau sembuh Ini pertanyaan yang udah banyak banget dari Instagram, kolom komentar Youtube Dan juga sosmed aku yang lainnya Aku udah gak balas semuanya karena pertanyaannya sama semua Jadi yaudah lah aku buatin video lagi Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Adiva dan Bunda Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya Di video kali ini mungkin lebih singkat ya karena banyak banget yang nanya video ini Sebelumnya aku udah bahas ya Jadi gimana sih bun tanda-tanda atau ciri-ciri asam lambung kita udah sembuh Aku sebenernya udah bahas ya di video aku itu udah lumayan lama sih Makanya disini aku bakal buatin lagi Semoga kalian nonton yang udah bertanya Kemarin juga di live aku udah jawab ya Tapi mungkin live aku sedikit yang nonton karena aku tuh live-nya malam Jadi kalau misalnya kalian pengen aku live lagi Komentar di bawah ini ya Jadi di video kali ini aku bakal bahas ya Ciri-cirinya kalau kita misalnya udah mau sembuh kayak gimana sih Biasanya kan, aduh udah enak kan nih beberapa hari Tapi aku kambuh lagi, kira-kira ini Apakah ini pertanda mau sembuh atau Masih sama aja kayak gitu-gitu aja Aku juga pernah ngalamin ini ya Nah jadi pada saat itu pengalaman aku ya setelah endoskopi pemulihan kurang lebih 2 bulan Jadi kalian yang udah nanya Bun sembuhnya dari obat-obatan dokter kah, obatan herbal kah, tradisional kah Jadi aku tuh banyak yang mendukung aku sembuhnya dari obat-obatan dokter, herbal, kemudian tradisional Ada juga yang komen ya percuma dong kalau harus ke dokter ya karena aku tuh pengen tahu apa yang terjadi sama lambung aku makanya aku langsung minta di endoskopi Pengen tahu apa sih yang terjadi sama lambung aku Jadi guys endoskopi itu tidak buat untuk menyembuhkan Untuk mengetahui kondisi lambung itu udah kayak gimana sih kok udah minum obat-obatan banyak kok gak sembuh-sembuh ya Kira-kira apa yang terjadi agar kalau misalnya udah ketahuan kan dokter lebih fokus pengobatannya Biasanya kan kalau kita misalnya belum ketahuan nih hasil endoskopinya atau diagnosanya dokter tuh paling ngasih obat lambung Kalau kita gak sembuh-sembuh mungkin diganti atau mungkin obatnya itu-itu aja Karena ini terjadi sama aku juga Makanya pada saat itu aku itu sebenarnya udah sembuh minum adu Zet Smart Tapi karena pada saat itu aku sering telat makan gak bisa telat makan 5 menit pun Aku gak bisa setres sama sekali makanya kamu-kambuhan mulu Dari situlah aku memutuskan endoskopi Endoskopi itu tidak untuk menyembuhkan Jadi kita harus jadi kita hanya mengetahui oh ternyata ini aku ada radang ini ada gastritis Jadi seperti itu ya Dan alhamdulillah setelah endoskopi itu memang kita dibajibkan untuk pemulihan kurang lebih 2 bulan Itu kata dokter aku ya Jadi aku pemulihan 2 bulan wajib konsumsi obat-obatan dokter Dan pada saat aku pemulihan itu aku itu hanya menjaga pola makan Dan juga minum obat-obatan dokter Tapi kalau misalnya kalian masih minum obat herbal boleh aja Tapi dikasih jarak atau jeda 2 jam Seperti itu sih ya Nah jadi aku mau kasih tau kalian ciri-cirinya seperti apa sih Kalau misalnya kita tuh udah tanda-tanda udah sembuh Yang pertama itu gak ada lagi sensasi hurt ban atau panas Biasanya kan panas Panas di perut sampai ke korongkongan Itu udah gak ada lagi Udah nyaman gitu loh Pokoknya udah enak lagi Aku juga kayak enak banget Udah gak ada sensasi-sensasi itu lagi Jadi kita tuh bakal lebih ceria Pokoknya kayak gak ada lagi penyakit yang menyerang itu Jadi udah bebas gitu loh Udah gak ada lagi biasanya Dikit-dikit panas Aduh Meskipun kita cuekin kadang Aduh masih nyolek-nyolek gitu Itu gak ada lagi Kemudian yang kedua adalah Biasanya kan mulut kita pahit Apalagi aku di waktu bangun tidur Pagi saat itu suka pahit Suka asam Kayak abis sakit gitu Tau gak sih Mungkin kalian juga ngalamin Itu gak ada lagi Jadi udah normal Dan biasanya pada saat bangun pagi itu Aku mual Aku dulu di ke toilet Itu bakalan hilang Gak ada lagi Itu adalah yang kedua Kemudian yang ketiga Nafsu makan tidur itu udah enak Jadi mau makan Apa sih namanya Jadi normal lagi Aku tuh makan digital sehari pagi Siang Soap malam Tapi porsinya juga Jangan berlebihan Udah enak aja gitu loh Jadi karena makan kita udah enak Jadi berat badan juga mulai naik Tapi kalau misalnya Udah makan banyak Tapi berat badan kalian belum naik Berarti itu pencernaannya Belum pulih 100% Karena makanan-makanan yang masuk itu Belum bisa dicerna sempurna Akhirnya belum bisa diserap 100% oleh tubuh Jadi kuncinya harus sabar Kalau aku saat itu dibantu sama Susu SR Gomilku SR12 Yang kemarin sudah bertanya di live aku Udah aku jawab Boleh dicoba ya Tapi cobanya itu Minum susunya Setelah makan Biasanya aku tuh 2 atau 3 jam setelah makan Seperti itu ya Jadi berat badan mulai naik dari situ Nafsu makan udah enak Pokoknya udah happy Udah biasa lagi Udah gak ada lagi sensasi-sensasi Kemudian yang keempat adalah Udah gak susah nelan lagi Biasanya kan Aduh kan nelan itu kadang ganjal gitu Aku tuh pernah Udah nengap Sesat Nelan aja susah Jadi itu gak ada lagi sensasi kayak gitu Ya Itu yang keempat Itu pengalaman aku sih ya Aku gak tau pengalaman teman-teman yang lain Mungkin beda-beda Kemudian yang kelima Kita tuh udah nyenyak tidur Jadi gak ada lagi gangguan-gangguan Bangun tengah malam Karena takut Atau karena asam lambungnya Kambuh Benggah Sendawa-sendawa Gak ada lagi gitu Jadi kita tuh tidurnya pules Kadang Aduh udah sebuah aja Kadang aku tuh males bangun Karena Saking enaknya Saking pulesnya Itu adalah Tanda-tandanya Mau sembuh Itu yang kelima Kemudian yang keenam Kita itu ketagihan beraktifitas Ya Biasanya kan kalo di kantor Aduh capek banget Baru juga jam sembilan Udah lelah banget Udah ngantuk Udah muap-muap Udah murung aja Aku tuh dulu kayak gitu Meskipun aku bergabung Sama teman-teman Namanya kita perasanya lagi Gak enak Perutnya lagi Keroncongan Kerucu-kerucu Kan Lagi perih Lagi melir Kan gak enak Meskipun Mau dia apain juga Jadi tuh Gak ada lagi Ya Perutnya udah gak mual Jadi Bebas Udah bisa ngapa-ngapain aja Itu adalah Tanda-tandanya Kemudian selanjutnya Kita udah bisa Kemana-mana Udah bisa beraktifitas Udah bisa gabung Sama keluarga Itu adalah Ciri-cirinya Kalo kita udah mau sembuh Nah selain itu juga Perut kita itu Mulai nyaman Jadi biasanya kan Kalo telat 5 menit aja makan Aduh udah bunyi-bunyi Kalo gak makan Perih Ya Jadi gak ada lagi kayak gitu ya Tapi saran aku Meskipun udah Ngerasain semua itu Ya udah membaik Tapi Jangan langsung makan berlebihan juga Aku mau makan cabai Aku 2 tahun nih Gak makan cabai Aku mau makan banyak Jangan juga Apalagi yang gurih-gurih Yang asin-asin Aku tuh sampai saat ini Kayak Cita Toh Yang gurih-gurih itu Aku masih mengurangnya Aku tuh pernah ngebahin Tapi pada saat itu Langsung gak enak di perut aku Makanya aku gak maulah Takut Trauma banget Jadi itu udahlah ciri-cirinya Kalo kita misalnya Udah membaik Kalo kita udah sembuh Pokoknya udah happy aja Udah normal lagi Udah gak ada lagi sensasi Ketakutan-ketakutan Ya mungkin anxiety-nya itu Hilangnya itu Lumayan Membutuhkan waktu ya Jadi dengan cara apa Ya cuikin aja Kalo misalnya kalian Sensasi-sensasi itu Muncul Pikirannya mulai aneh-aneh Yaudah Lakuin aja Apa kamu lakukan Lakuin aja Apa yang membuat hobi kamu Healing pokoknya Aku tuh kadang Yuk makan di luar Yuk jalan-jalan yuk Yaudah Jadi Alhamdulillah sih Sekarang juga Udah gak lagi Jadi semua itu Bakal hilang Jelasnya kita mau sabar Dan untuk sembuhnya itu Gak langsung Sekalibu sembuhnya Enggak Berangsur-angsur Misalnya hari ini Udah gak Gak ada sensasi Karena banyak yang ngecat aku loh kemarin Bun aku tuh udah gak ada sensasi loh Di perut bun Tapi kenapa ya Mulut aku masih asam Jadi itu mungkin proses pemulihan juga Yang jelasnya Kalo misalnya udah ngerasain kayak gitu Tetap aja makanannya dipantang dulu ya Kemudian tetap aja menerpang 3p Sampai benar-benar pulih Itu salah satu ciri-ciri Kalo udah gak sungguh Aku udah gak ada sensasi Tapi kok aku masih kebas Ya berarti mungkin kurang vitamin Kurang olahraga Jadi Lakukan olahraga Minum vitamin Berbanyak minum air hangat Minum madu Infus water kurma Itu bagus banget Ya Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk ciri-cirinya Kalo kita udah mau sembuh Mudah-mudahan Kalian cepat sembuh Bisa beraktivitas lagi Seperti sedia kalah Dan sensasi-sensasi itu Udah gak ada lagi Hilang semuanya Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Semoga menjawab ya Pertanyaan kalian Kalo itu sih pengalaman aku ya Mungkin ada beberapa lagi Kalo misalnya aku lupa Nanti aku buatin videonya lagi Tapi sebagian besar Yang aku alami pada saat itu Adalah itu Semoga bermanfaat video kali ini Jangan lupa untuk terus dukung Channel aku Adepa dan Bunda Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye